Film booming, warga tempat syuting KKN di Desa Penari kecewa dengan pembuat film. Film KKN di Desa Penari sedang booming dan menjadi perbincangan publik. Film tersebut diwartakan telah menembus rekor penjualan tiket terbanyak karena mampu menjual 7 juta lebih. Selain mengandung kisah misteri, film tersebut juga menyimpan cerita kurang mengenakan bagi para pemain figurannya. Sejumlah warga Dusun Ngeluung, Kelurahan Lerika, Panewon, Pelayan, Gunung Kidul sedang berupaya menagi janji pada pembuat film KKN Desa Penari. Diketahui warga lokal sekitar Dusun Ngeluung yang merupakan lokasi syuting film KKN di Desa Penari. Mereka menagi untuk bisa nonton bareng di bioskop, hal itu lantaran warga di sana kesulitan mendapatkan tiket menonton film tersebut. Kini hasrat warga menonton film KKN Desa Penari semakin membuncah. Pasalnya, film yang mengambil lokasi syuting di wilayah mereka itu sekarang viral. Pimpinan tingkat RW, istri Rahayu mengaku bahwa dirinya serta warga Ngeluung lainnya kini sangat penasaran dengan film tersebut. Mereka juga sama memiliki keinginan untuk menyaksikan film horor yang proses syutingnya di Dusun mereka. Terlebih lagi, sejumlah pengalaman mistis juga mereka alami selama proses syuting berjalan. Meski sebetulnya sudah ada upaya warga Dusun Ngeluung yang mencoba menonton film tersebut secara mandiri dengan pergi ke bioskop, namun warga tersebut tidak bisa mendapatkan tiket menonton. Setiap kali datang ke bioskop, mereka selalu kehabisan tiket. Maka itu, sejumlah warga kini berikhtiar untuk menagi janji kepada sejumlah kru dan produser film KKN Desa Penari. Terlebih, sebelumnya mereka pernah dijanjikan akan nonton bareng film tersebut secara bersama-sama di bioskop tepat saat film itu diputar. Terima kasih telah menonton!